Wali Kota Malang Suti Aji bersama dua pejabatnya menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Kepajian, Kabupaten Malang. Dalam persidangan tersebut, ia difonis melanggar protokol kesehatan dan didenda sebesar Rp25 juta. Wali Kota Malang Suti Aji difonis melanggar protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat TPKM level 3 di Kabupaten Malang akibat kues ke Pantai Kondang Merak dalam persidangan yang dipimpin Hakim Tugal Farid Zuhri. Dua pejabat Pemkot Malang yang ikut dikenai tindak pidana ringan itu yakni Sekretaris Daerah Kota Malang Erick Setio Santoso dan Kepala Bagian Umum Pemkot Malang Arief Trisastiawan. Humas PN Kepajian, Muhammad Aulia Reza mengatakan, dalam persidangan yang digelar 12 Oktober 2021 itu, ketiganya dinyatakan bersalah melanggar prokes sesuai Pergub Jawa Timur Pasal 49. Reza mengatakan, setiaji difonis denda sebesar Rp25 juta atau pidana kurungan selama 15 hari, sementara Erick difonis Rp15 juta atau pidana kurungan selama 10 hari, sedangkan Arief difonis Rp10 juta atau pidana kurungan selama 8 hari. Reza tidak menjelaskan secara rinci perkara perbedaan fonis tersebut. Menurutnya itu merupakan kewenangan hakim. Di sisi lain, pihaknya menggelar sidang hanya terhadap tiga orang tersebut karena berdasarkan pelimpahan perkara dari pihak kepolisian. Sementara itu, Wali Kota Malang Suti Aji mengaku menerima dan mentaati apa yang menjadi putusan hakim tersebut. Diketahui, video kegiatan Gowes Wali Kota Malang Suti Aji bersama sejumlah pejabat di Pemkot Malang viral di media sosial. Sebab rombongan Gowes itu memaksa memasuki kawasan wisata Pantai Kondang Merak di Kecamatan Batur, Kabupaten Malang yang masih ditutup karena PPKM level 3. Gowes itu sendiri berlangsung pada Minggu 19 September 2021. Dugaan pelanggaran itu pun ditangani saat gas COVID-19 Kabupaten Malang kemudian diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!